Jadi kita BPPD tidak bekerja sendiri, jadi ada dinas terkait lainnya yang mengadakan pelatihan. Khusus BPPD kita mengadakan pelatihan-pelatihan yaitu namanya pelatihan Desa Siaga Bencana. Desa Siaga Bencana kita sudah berlatih di lima desa, termasuk salah satunya desa di Gunung Gelis itu, Pasir Angin. Itu daerah rawan bencana, kita sudah berlatih. Si Pambuan kita latih, termasuk daerah-daerah lain. Kita tidak bekerja sendiri, dinas sosial dan daerah kerja juga itu melatih namanya Kampung Siaga Bencana, itu lain lagi. Kalau kita lihat, organisasi yang lain, contohnya PMI juga mengadakan namanya Sibat. Jadi masyarakat siaga bencana atau pelatihan bencana berbasis masyarakat, itu di beberapa lokasi. Jadi kalau kita kumpulkan, sudah banyak sebenarnya masyarakat yang dilatih tentang siap siaga bencana. Mudah-mudahan ke depan, bahwa pelatihan-pelatihan ini pentangannya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga itu terlibat. Terima kasih telah menonton!